Jadi tuh anak gue waktu itu abis lepas dari car seat Terus dicoba didudukin Itu masih agak ini Aktif Apa taekwondo Matain genteng gitu Tapi sampe sekarang gue tuh Bini sama anak gue duduknya di belakang gue bro Oh iya? Lu kasih argo gak tuh? Enggak ya kadang gue langsung sesuai aplikasi bu gitu ya Bapak Gimana bro? Eh bro Balik kerja nih kayaknya Iya Lu kayaknya yang lebih balik kerja Lu kan dateng kesini nih Iya gue abis balik kerja tadi jam berapa dari kantor tuh ya jam Abis maghrib Abis maghrib lah Langsung kemari gue Macet gak? Lumayan Enggak sih kan gue naik kereta ya Oh iya sih Cuman emang gak padat aja tadi kemari Ya wajar lah ya balik kerja Orang pada searah kan tuh Jam-jam sini juga Ya pasti rame lah kereta Apalagi KRL ya KRL tuh lumayan Jam-jam sibuk Jam-jam sibuk KRL tuh kalo menurut gue sekarang Transportasi umum yang paling padat ya Transjakarta juga sih Iya Karena dia enak sih bro Cepet Murah gitu kan Dan udah terintegrasi ke beberapa daerah Atau Jack Linko Atau Jack Linko juga Bayar sekali ya? Bayar sekali Jack Linko gratis malah? Iya gue belum pernah gue integrasinya yang sampai ke angkot gitu Oh coba ya dah Paling dari komuter nih Terus ke busway pernah MRT gitu pernah gue Tapi kalo sampai ke angkot gue belum pernah Belum pernah loh Belum pernah gue Tapi emang agak Ya lumayan lama lah ya Tapi nyaman sih sekarang kalo menurut gue Lumayan lah lumayan nyaman lah Terus gue pernah ngeliat video viral tuh Orang ngantri tuh Buat naik angkot Kayaknya ada culture-culture yang gitu tuh Maksudnya Gak pada Selak-selakan Kalo dulu kan Ya mainnya selak-selakan aja Sekarang tuh kayaknya ngantri rapi gitu Iya sekarang udah mulai agak rapi sih Rapi ya? Iya Cuman emang kalo lu ke Manggarai Masih agak chaos sih Masih agak chaos Masih agak chaos Sudirman ya Gak terlalu sih Manggarai sih bro Karena dia kan hubnya ya Buat ke beberapa daerah ya Oh yang kemarin tuh videonya rame banget Manggarai rame banget Weekend malah itu hari Sabtu Itu ada promo ya? Kayaknya gak promo Tapi emang Kalo lu berapa kali pernah nyoba Weekend naik transportasi umum Itu tuh emang agak rame bro Oh gitu? Iya Karena mungkin orang-orang pada pengen Tadi pengen wisata kali ya Iya Tapi ya karena waktunya berbarengan Dan kalo gak salah tuh Juga ada berapa nas kolanya yang libur kali ya Ada ini HUTNI Ada HUTNI juga ya? Di Monas Oh pantas Ya mungkin pada mau ke Sono kali Iya bisa jadi Mau ke Sono Terus mungkin ada yang mau jalan-jalan Ke pasar kemana gitu kan Betul Betul Ke Manggarai Pasar Raya Manggarai Masih ada gak ya? Masih ada Masih ada ya? Masih Masih buka tuh? Eh gue gak tau masih buka apa gak ya Cuman gue kalo lewat Manggarai masih ketemu pasar raya deh Iya pasar raya Bangunannya masih ada Iya Cuma jadi apa kan kita gak tau Uji nyali ya Apa kita siaran disana sekarang sekali? Lu pernah belanja disana gak? Saya inget gue belum deh Gue dulu pernah bro Itu dulu Masuknya premium gak sih bro? Kagak ya? Pertama kalo gak sih Aduh BBM dong Gak tau sih gue Cuma gue pernah belanja disitu Ini Sepatu futsal Seriusan? Seriusan gue Disana tuh sepatu futsalnya ori bro? Ori kan dia kayak sepatu store-store Adidas Nike Official store Kayak pasar raya tuh kayak misalnya lu ke Mana ya yang sekarang ya? Sogo gitu ya Sogo kan ada outletnya Sportation gitu-gitu Oh gue tau ya pasar raya grande juga sih Yang sekarang jadi Apa namanya tuh? Senraya ya? Dimana itu? Yang di Blok M Oh iya Tau-tau gue Gue belum pernah kesitu Itu gue pernah kesana Tapi gak belanja sih Lu ke Mall Depok pernah? Waduh Sabah nari kali bro Mall Depoknya mana nih? Banyak sekarang Mall Depok Ya gue gak tau Jangan salah Onana tuh dulu beli sarung tangan Sarung tangan gipernya disitu bro Sarung aja duduk lagi yang dibeli Gak bener serius Masa? Serius Andre Onana Andre Onana yang main di M.U Masa sih? Gak tau gue Kan ada ceritanya Dulu kan abangnya itu main di Liga Indonesia Lah ini seriusan? Iya Gue belum tau asli deh Dulu browsing aja Oh iya Jadi Onana sekarang Sebegitu hebatnya di M.U itu dulu Sarung tangannya dari Depok bro Oh viral di Depok ya? Biasanya tuh kalo misalkan ada yang Viral itu Masanya viral Oh iya? Apa nama timnya Depok itu? Aduh Persikat Persikat Apa? Persipok kali ya? Persipok kali ya? Persipok 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 Iya Pokoknya Depok itu Abangnya Onana main di Depok Terus Waktu dia mau pulang ke Kamerun Kamerun ya Dia itu beli oleh-oleh buat adeknya Sarung tangan Keeper di Mall Depok Beneran ini Biasanya gak lama tuh Muncul tuh Onana pernah beli sarung tangan disini Kayak gitu biasanya tuh Karena mungkin dia gak spesifik Belinya dimana Misalnya di toko apa gitu Ini itu belum opening dulu Oh iya Selamat datang di PMP ya Selamat datang di PMP Podcast Menjadi Papa Podcast Menjadi Papa Jadi kita emang baru pulang kerja ya Iya Lu waktu Zaman-zamannya Newborn gitu Segala macem Kalo pulang kerja Langsung urus bayi gak bro? Gak mandi dulu lah Oh iya sih Bener-bener Apalagi gue jaman pandemi Oh iya lu jaman pandemi ya? Iya gue Jaman pandemi tuh Pokoknya gak Abis dari pulang kerja lah Dari luar Pokoknya langsung mandi ganti baju Gitu-gitu kan Haram banget ya Kalo masuk rumah tuh Ganti baju Gak mandi dulu Betul Kalo dulu jaman pandemi Kalo sekarang sih Ya tetep sih Gue tergantung Kalo cuma di kantor doang Yang gak begitu banyak orang Gue gak mandi Tapi ganti baju Tapi kalo misalkan Gue ketemu banyak orang Apalagi kalo misalkan Ada kontaminasi Asap-asap rokok Gitu lah ya Asap penalpot Kayak gue nih buset deh Tadi gue baru Dari Kalideros Kesini naik ojek aja Udah bawa asap ya? Semerbak banget Asap ya? Iya Iya gila sih Tapi lu nyampe rumah tuh Lu Mandi dulu gak? Kalo gue Kadang mandi kadang Tapi yang jelas ganti baju Karena gue sendiri gak nyaman Kalo misalkan gue rasa Udah lengket banget Engap banget Pasti gue mandi Apalagi Anak gue kan Sekarang Kadang-kadang masih Gue tidurnya Oh gitu Jadi kayak 7 tahun Tapi masih Kadang-kadang Masih Masih ada manja-manjanya Masih ada manja-manjanya Apalagi kalo misalkan Dia Ini Sebenernya sih udah kita Usahain banget buat ini sih Buat tidur sendiri Tapi dia udah punya kamar kan Udah Udah punya kamar Paling kalo misalkan kayak Bundanya lagi dinas nih Lagi keluar kota gitu Nah dia pasti tidur sama gue Karena kadang anaknya takutan sih bro Tapi kalo lu ada bini lu Dia tidur di kamarnya sendiri Iya Cuma kadang-kadang Dia Ucuk-ucuk-ucuk Itu tengah malem Kebangun Nyelip aja Nyelip aja ke kamar ya Terus gitu gue bangun pagi-pagi Apaan nih? Anak gue Apaan nih? Apaan nih? Aduh Tau anak sendiri Iya Iya paling kayak gitu Lu masih sama Lu gak tidurnya? Masih gue Apalagi gue kan masih 3 tahun Tapi katanya sih Umur 4 tahun Apa 5 tahun gitu Harus udah dipisahin sih Iya sih Gue ngeliat tuh di beberapa konten tuh Udah ada yang dari umur 2 tahun Udah dipisahin Kalo gue sih belum sih Lu Tipikal yang Tega atau gak tega malah Kalo gue jujur gue Kadang-kadang gak tegaan Ibaratnya kalo misalkan Anak gue tidur sendiri Terus dia kayak ketakutan gitu ya Kan dia tuh udah suka punya Hayalan-hayalan sendiri kan Imajinasi Imajinasi kan Kadang kalo misalkan dia lagi ketakutan gitu Gue gak tegaan Jadi udah sini Ayah temenin Kayak gitu Atau Gue yang di kamar dia Gue Elus-elusin Dia paling suka di elus-elus gitu kan Sampai ketiduran Iya betul Gak lama gue ketiduran Lu yang tidur ya Atau gue tidur duluan Gue lebih enggak tegaan sih Tapi lu bisa nidurin anak ya Ya itu paling dilus-elusin sih Gue juga tipikal Soalnya ada yang gak bisa Nidurin anaknya gitu Tugasnya bininya gitu Maksudnya karena terlalu Sering sama bininya Jadi bapaknya gak bisa Nidurin anaknya Cuma gak tau ya Kalo gue sih bisa gitu Iya gue juga bisa sih Ya dan gue masih Tidur sama gue sih Gue gak tau berapa tahun ya Mungkin nanti Kamar sih udah ada gitu ya Bahkan tuh gue punya Ranjang Khusus Bayi gitu Box bayi Nah itu gue beli Dari mulai dia lahir Tapi Kepake gak? Gak kepake bro Gak kepake kan Iya itu Sama kayak kias gue dulu Kayak gitu juga bro Iya kan? Lu apa yang lu punya? Gue sama Gue ada box bayi Itu dari awal Dia lahir kali ya Iya Jadi kan sebelum Ya biasa lah Kalo pertama gitu kan Heboh tuh Pasti kan Iya betul Sebelum lahir aja Kita rilis nih Iya barang-barang apa Dan itu belum tentu Semuanya kepake Betul Betul banget Nah ini coba kita obrolin ya Satu-satunya ya Barang-barang apa aja nih Barang bayi yang Kepake banget gitu ya Dari sisi gue Dari versi lu gitu ya Boleh Ini gak urutan ya Mungkin Kalo diurut sih Gue tau sih yang nomor satu apa gitu ya Kalo diurut gue biasanya kalo pegel bro Iya juga sih Iya kayak sekarang nih Itu namanya Pijit pak Iya Bukan itu maksud saya tuh Ngurutin Diurutkan gitu ya Tapi kenapa urut namanya Pijit namanya urut Itu dia makanya Karena Maksudnya tuh Otot-otot tuh diurut gitu kan Apa ada ma urut dulu ya Ma erot itu Ma erot namanya beda Gak kalo urut tuh Ini maksudnya Oh ini harusnya bisap disini nih Diurutin Nama dia gitu Ini yang nomor satu disini Bisapnya Ini urutnya harusnya disini nih Gak sesuai nih Gak sesuai nih Makanya diurutin Betul Makanya namanya tukang urut Nah itu balik lagi ya Ke barang-barang ya Mungkin Gak Ya itu ya Gak urutkan Peringkat ya Gitu ya Tapi kalo dari sisi gue tuh Paling the best tuh ya Nomor satu itu Langsung ke the best Apa the worst dulu nih Eh bukan the worst ya Apa namanya Yang paling Menurut lo paling manfaat kali ya Iya yang Kan ada yang paling banget manfaat nih Ya langsung aja dah Paling manfaat ya Mungkin Kalo gue tuh stroller bro Stroller Kalo dari sisi gue ya Yang paling Kayaknya Wah ini kepake banget Dari gue beli Sampai Sekarang gitu Masih dipake Kalo lo apa Nah Gue coba merikul ingatan gue Cuman Kalo ngomongin stroller Itu gue juga termasuk dari Let's say top 5 Yang kepake Ya top 5 Cuman gak nomor satu banget bro Ya Karena Anak gue itu Tipikal yang gak terlalu betas Sama stroller Cuman kepake banget Kalo misalkan kita ke mall Iya betul Atau kan Ada yang ini ya Sama karsit beda gak sih bro Beda dong Soalnya ada yang integrasi kan Ya tapi kan Kayak jakling kok dong Iya juga nih Balik lagi Itu integrasi juga Jangan-jangan karsit tuh jakling kok Stroller merek jakling kok Iya Tapi Kita disini Ngomongnya dibedain aja Stroller sama karsit ya Kalo gue masuk stroller juga sih Stroller ya Stroller Jadi Itu juga gue pake Mungkin sampe anak gue Umur 3 tahunan lah Lumayan tuh 3 tahun kepake bro Abis dari situ Anak gue udah mulai Gak betah di stroller Dia pengennya Lebih digendong Iya Kan udah mulai belajar jalan Iya Jadi ya agak dibuat jalan Iya Betul Kalo gue tuh Stroller waktu bayi banget Kan stroller nih ya FYI nih Mungkin ada yang belum Punya anak ya Ada yang pas pertama lahir tuh Ada yang ngadepnya ke kita Iya Masih newborn gitu Ngadep ke kita Terus ada yang ngadep ke depan Iya kan Gitu kan Betul kan ya Iya kan Gitu Nah Gue yang udah langsung ngadep ke depan Jadi kayaknya udah umur-umur 1 tahun lah gitu Gak newborn banget Jadi gue yang waktu ngadep ke kita nih Ke gue tuh Gue gak beli stroller Ada yang kalo mau alim banget Ngadep kiblat Itu islami banget stroller Jadi kalo jalannya kesedot Gitu ya Kala sama kamu Iya Kala sama kamu Iya bener Iya iya Gue juga kalo gak salah Gak sempet beli yang ngadep kita Yang newborn kan Iya langsung ngadep ke depan Iya karena Gue mikirnya yang Bisa dipake jangka panjang kan Betul Tapi ada juga sebenernya yang bisa dipindah-pindahin sih Maksudnya ngadep kita bisa Ngadep depan bisa Gitu Ada juga Cuma Harganya kan lebih mahal kan Iya Gue ada juga tuh yang Kalo gak salah gue punya Kayak merek yang ini nih Iya Langsung aja Pop up Nanti kalo udah placement ya Kalo ada placement ya baru ya kita sebutin ya Stroller ya Yang bisa di Ngadep sini Ngadep sana gitu ya Sementara kita sensor dulu Sementara Karena belum ada Emang belum ada Iya ini contoh aja Kalo misalkan ada yang mau placement ke kita ya Ya itu kayak gitulah Terus Kalo gak salah tuh gue sempet Punya dua Cuman satu sewa Oh iya Pernah sewa Betul Sistemnya ada yang beli Ada yang sewa kan Iya Lu beli gak? Lu beli ya? Gue transfer kalo gak salah Dari Juve Ada Chris gak ya Chris Martin lah Chris Martin Iya 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 Gue sewa juga pernah Lu sewa juga pernah Nah kalo gue yang beli itu yang tadi Yang jangka panjang Yang madep depan Iya Yang merek Nah gitu kan Iya 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 Satu lagi gue sewa Yang apa ya Jenisnya gue lupa dah Yang kecil Yang biasanya tuh buat ke mall Atau buat ke Travel Iya yang buat travel Yang lebih kecil Lebih enak masukin mobil Iya Terus ya bener-bener fit Buat si anak aja Tapi itu waktu anak lu newborn Gak newborn-newborn banget lah Oh itu lu sewa buat apa fungsinya? Buat jalan-jalan Tapi lu udah punya Stroller yang Udah Cuman kalo misalkan Mobil gue kecil dulu ya Oh Nah yang lebih Apa namanya Muat di bagasi Pake yang itu tuh Oh Kalo yang ini Kalo misalnya buat jalan-jalan sore Yang di rumah Mobil Oke Atau yang Oh gue tau Apa tuh? Iya tipe travel Iya tipe travel Gue tau mereknya tuh ada tuh Ada lah ya Gak boleh dong Karena gak ada Karena gak ada ya Tapi gue tau itu merek Kocolate bukan? Aduh lupa lagi gue Kalo gak salah ya Asuh lupa gue Gue juga pernah sewa bro Jadi gue Kocolatos Bukan itu namanya coklat pak Itu Astor ya Jadi Gue itu Waktu itu Liburan Traveling lah ya gitu ya Yang Naik pesawat gitu ya Nah gue sewa Itu Azerbaijan bukan sih? Bukan dong Gimana tuh? Gue gak pernah ke Azerbaijan sih Ngapain gue disitu? Apakah ini Burkina Faso bukan ya? Bukan Aneh-aneh banget Kayaknya destinasi gue kenapa aneh-aneh banget Habis terbaikin Burkina Faso Gue kira lo mau jadi anak lalu Duta Afrika Yang deket-deket aja bro Kemarin ke Bangkok Aduh jauh dong Ya jadi gue sewa Karena itu dia bisa dilipet kecil gitu Pocket atau apa gitu ya Itu Pocket Iya kan ya Pocket Nah itu Kokolato pocket Kalo gak salah Bisa placement ya Tapi ini kan Hanes review ya Dari kita ya Gue itu sewa Sewanya itu Tapi stroller gue gak merk itu Karena itu emang dia Kelebihannya bisa buat travel Dan dia tuh Bisa dilipet Ampe Segini nih Aduh kecil banget Kalau gak salah ya Jadi bisa dilipet tuh Ya mungkin segini nih Se roda ini gitu sih Jadi buat di bagasi Kabin gitu Kecil lah gitu Bisa masuk kabin lah ya Bisa masuk kabin gitu Sebenernya stroller gue juga Bisa dilipet dan masuk kabin sih Cuma emang lebih gede Dibandingin si pocket itu Iya 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 Gitu sih Nah kalo stroller gue Kebetulan dulu gede Lumayan Karena kita pengen Ampe ini anak umur Lu bawa gotongnya gini gak Kalo ngedorong gini Itu umur 17 tahun Kalo gak salah bisa Lu ngedorongnya gini nih Kalo gak salah nih Kayak ini dong Chopper-copper yang ini Anak motor Anak motor Anak motor yang Ketek kemana-mana Iya itu agak gedean Karena kita expect nih Anak kan Kalo gak salah gue lupa deh Stroller itu kan bisa Sampai umur 5 tahun ya Bisa 5 tahun 6 tahun bisa Emang kita pake maksimal Kalo udah sampe tua Itu namanya kursi roda Bukan stroller Iya Terus Tapi ya akhirnya gak kepake Cuman sampe 3 tahun doang Kepakenya Oh Iya Tapi ya Waktu itu emang gue sama bini tuh Demennya invest yang Jangka panjang Ah oke Apa berarti kalo gitu Selain stroller ya Yang kedua nih Yang kepake banget Itu menurut gue Yang gue rasin sama bini gue Slow cooker Wah Lu ya Iya Gue gak sih Lu gak ya Karena apa ya Kalo gue gak slow-slow banget Sontoy Sontoy Kenapa soalnya Kenapa slow cooker Kenapa slow cooker Karena waktu itu kan Apalagi ini kepake banget Pas masa-masa empasi Oke Jadi Empasi gue lupa deh kepanjangannya Masa pengganti asi Nah Makanan pengganti asi Iya makanan pengganti asi Iya Jadi Waktu itu kan bini gue kebetulan Off tuh Gak kerja Iya Jadi dia punya banyak waktu Buat nyiapin makanan Nah itu kan Yang namanya Anak pertama Iya Yang masa satu sih anak gue Itu kita pengen ngasih nutrisi yang terbaik Buat anak kan Yaudah Akhirnya kita pake semua segala macem Dan itu bener-bener Lu tontonin video-video ini kan Nutrisinya kan Endgame gitu Wiriawan gitu ya Iya Iya kan Itu nutrisinya bukan Anak gue pinter banget Ntar ya Amin Terus Nah Itu tuh Kepake banget sama bini gue Sampai mungkin anak gue Dua tahunan lebih lah Tapi ya Semasa-masa yang pasti tuh Menolong banget tuh si Slow cooker Slow cooker itu Oh gitu Jadi masaknya tuh Mostly pake slow cooker Oh Jadi katanya kalo pake slow cooker Itu nutrisinya tuh gak kebuang banget gitu Oh Ketimbang pake Cooker-cooker lainnya Oh Kayak slow juicer Ya Kayak gitu Yang slow-slow tuh kata semua ini ya Semuanya slow Slow motion Makanya kita kalo kerja Slow juga Tenang pak Ini supaya pekerjaan kita lebih efektif Iya bener Mungkin gitu bro Biar gak kebuang sia-sia Iya Oh gitu Gue belum berenang Lu gak ngobain slow cooker kemarin ya Enggak Kalo lu apa yang kedua Gue kedua itu Car seat Oh car seat Ya Jadi gue udah membiasakan Anak gue Gue gak tau ya Pokoknya Ini gak urutan sih Tapi ya menurut gue yang Versi gue ya Iya Car seat itu Menurut gue kepake banget ya Karena Ya kebanyakan tuh Gue di mobil gitu loh Sama Kalo misal kemana-mana Mereka anak gue Istri gue gitu Misalnya nganterin dia Sekolah Atau misalkan ke mall gitu Ya itu kan di mobil Dan gue udah membiasakan dia Duduk di car seat Dari kecil Jadi Dia tuh udah Ya disiplin lah Pokoknya kalo udah naik mobil Udah di car seat Udah pake seatbelt Dan anak juga jadinya Lebih safety Betul Lo car seat yang ngadep depan Atau belakang? Udah ngadep depan Bisa di belakang juga kan Kalo car seat kayaknya Gampang tuh Gak kayak si Siapa namanya? Tadi Si stroller Iya itulah Gak kayak stroller gitu Yang bisa Ada tipenya Kalo car seat tuh kayaknya Emang bisa di depan Cuma gue beli Beli car seat itu juga Gue Yang bisa sampe gede lah gitu Sampai berapa kilo gitu kan Gitu Nah fun factnya nih bro Kalo di luar negeri Gue lupa dimana ya? Timur Les Jepang Pokoknya di Eropa-Eropa lah Nah itu katanya Kalo misalkan Ukraina Ukraina Lagi perang lagi Iya Terus Car seatnya ada Ini buat tank Kalo di Ukraina Terus Gue mau itu takut Iya 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 Terus Nah Fun factnya tuh adalah Ketika Newborn Di beberapa negara Di luar negeri Di kawasan Eropa lah Iya Itu Lo gak boleh keluar Anaknya Kalo misalkan di mobilnya tuh Gak ada car seat Oh jadi udah mandatori ya Wajib ya Itu udah Mandatori Udah Apa ya Ya safety yang Wajib banget Ada di setiap mobil Yang punya newborn Iya iya Udah peraturannya udah Bisa kena tilang Atau denda gitu Iya Bahkan rumah sakitnya gak ngebolehin Gak ngebolehin keluar Kalo misalkan ini anak Oh rumah sakit sih Kan dia di rumah sakit Pas keluar Oh maksudnya pas Persalinan Iya Abis persalin nih Berarti ada yang ngecek dulu tuh bro Ada susternya Ngesot lagi Car seat buat saya dong Gak ngecek dulu tuh Iya betul Dicek memang Mana mobilnya Ini Ada car seatnya gak Sapa memang Ada car seatnya gak Gak ada Gak ada Gak boleh kamu pulang Iya katanya gitu Kata bini gue ya Oh gitu Jadi disana tuh Kalo misalkan emang mobilnya Ternyata gak ada se-car seat Itu gak boleh pulang Oh gitu Iya suruh nginep lagi Sampai kamu punya car seat Iya makanya Tapi car itu kan Mobil Seat itu kursi Mobilnya duduk Gak Berarti setiap kursi yang ada di mobil Iya juga Iya bener juga Lah ini car seat Iya bener Itu kalo kita Yang punya mobil Ngeles kan Iya betul Kalo orang Indonesia Bisa aja ngeles gitu Iya Siapa tau ada Pas naik Kamu berdiri semua nih Naik mobil Berdiri gitu Gak ada tempat duduk Ini mobilnya podong-odong nih Iya bener Jadi harus punya car seat Kalo misalkan newborn Yang mau keluar rumah sakit Oh gitu Iya kalo enggak Yaudah Bapaknya suruh gendong Berumah ya Ya itulah Kepake banget ya Ya mungkin ada Brand car seat juga bisa ya Bisa Misalnya itu Contohnya Kita rekomendasiin ya Brand car seat yang Paling Karena udah Ini nih Investasi jangka panjang kan Kepake banget Dari mulai Kecil bayi Sampai gede Gitu ya car seat Betul Gue termasuk yang Ketiga Di gue juga car seat Oh lu car seat ketiga Ya car seat juga Karena memang tadi Benny gue tuh juga termasuknya Concern masalah safety kan Ya Yang tadi Apa namanya Dia juga liat Newborn harus Punya car seat Segala macem Makanya pertama kali Yang kita beli Enggak sih Gak pertama kali juga Gue lupa yang beberapa Yang gila sebelum dia lahir Kita udah punya car seat Oh iya Udah kita Udah di list ya Udah di list Udah gue pasang malah Dan waktu itu Dia kan yang di kursi kedua ya Kalau gak salah ya Ya Di belakang Jadi madepnya madep ini ya Madep Kiblat Balik lagi Balik lagi Sama kayak ini dong Stroller ya Sama kayak stroller Al barkah Madep driver Eh madep Belakang Madep belakang Katanya safety awal-awal Madep belakang dulu Betul karena newborn pasti gitu Iya Sampai dua tahun Sampai setahun sih Baru bisa madep depan Nah itu Ya gue sama kayak lu kayaknya Yang bisa dimadep depan Madep belakang deh Ya karena Kalau misalkan ada Fungsinya Kalau misalnya ada guncangan Si bayi itu tidak terlempar Kelu Kedepan Ya gitu Jadi dia masih Ada kursi Kursi depan Sebelah Sisi pengemudi Yang menahan Gitu Betul Tapi sampai sekarang Gue tuh Bini sama Anak gue Duduknya di belakang gue bro Oh iya Lu kasih argo gak tuh Enggak Kadang Gue langsung Sesuai aplikasi Bu Gitu ya Kalau gue juga sama Hate unit gue berubah Jadi argo Kalau gue Lu karena mungkin Anak lo masih tiga tahun ya Iya kali ya Kalau udah agak gedean sedikit Anak udah nyaman duduk sendiri Kayak gue nih Sekarang anak gue udah lumayan gede Nah PR selanjutnya adalah Gimana kita edukasi Dia pake seatbelt Kan dia di belakang sendirian kan Namanya anak tuh kadang Kalau di mobil Itu demennya Wah gak tau deh Ntar ada masa-masa dimana Anak lo tuh Gue gak tau mungkin Anak gue terlalu aktif juga kali ya Jadi tuh anak gue waktu itu Abis lepas dari Car seat Terus dicoba didudukin Itu masih agak Ini Aktif Aktif Apa taekwondo Matain genteng gitu Terlalu aktif itu Terlalu aktif Nah tapi ya itu Kalau kita kan yang konsen sama safety Takutnya orang yang mendadak Dia ke depan kan Iya betul Harus tau posisinya pas lagi berhenti Pas lagi jalan Betul itu yang lagi kita edukasi banget sekarang Tapi ya sekarang sih Alhamdulillah udah ngerti Udah SD juga kan Jadi udah ngerti pake seatbelt Kayang lah paling lah ya Gak satu-satu ya Pas di dalam mobil Ya paling dia iseng-iseng bro Buka aki Buka ini sistem kelistrikan ya Iya Canggih juga anak gue Iya Gue yang ketiga juga car seat Oh lu kata car seat Lu yang keempat apa? Gue ketiga dulu dong Belum ya Baru kedua gue tadi Oh yang ketiga apa? Iya Gue ketiga itu Gue baby chair Baby chair? Iya buat makan Oh baby chair buat makan Buat makan Itu kepake banget Sampai sekarang gue punya itu Dan Awal-awal Sama sih Sewa dulu Pas awal-awal empasi dia kan Pas awal-awal empasi Terus udah terbiasa Lama-lama akhirnya Sewa paling gue Dua minggu kali ya Terus langsung beli Dan itu juga yang murah aja sih Tapi yang penting fungsional ya Itu merek Iya Adalah gitu ya Yang murah-murah aja Yang lokal-lokal aja Tapi ya fungsional sih gue gitu Gak perlu Kan ada yang mahal tuh bro Ampe jutaan gitu ya Ya mungkin Pas duduk disitu Wah nyaman kali kursinya Kayak duduk di Rolls Royce ya Gak ngerti kalau gue Gitu ya kan Gak begitu paham Cuma kalo emang yang agak murah itu Kayak busanya tipis gitu Tapi yang penting fungsionalnya Ada mejanya gitu Iya betul Sampai yang sekarang tuh Mejanya udah dicopot Jadi dia udah duduk Duduk di Tetep duduk di baby chair Tapi mejanya Meja makan kita Oh Gitu Nah itu Mengganti bangku ya Iya mengganti bangku Karena kalo dia duduk di bangku Yang Dewasa Dewasa itu Ketinggian kan Cuma jidatnya doang Iya Sampai sekarang gue kalo makan di resto gitu ya Di luar gitu Kalo ada car Sorry Ada baby chairnya gitu ya Gue minta baby chair Minta gue gak minjem Minta dong Lo kolegin dong Gue pulang Gue pulang ya Jadi gue minjem baby chairnya Buat Buat makan Gitu sih Itu kepake banget Gue tuh nomor tiga tuh Baby chair gue gak kepake sih waktu itu Tapi lu beli? Enggak Enggak Oh enggak ya Sempat cewa doang Tapi gak works Akhirnya kita lebih works pake mbak Duduk ke panggungan mbak Oh gitu Jadi suapin Iya Mungkin mbak itu jadi baby chair buat lu Jadi kalo ke resto Mbak Sini deh Pangkuin anak saya gitu ya Aduh Sobapaknya? Enggak Pengen ya Terus Kalo gue itu Yang lumayan kepake lagi Nomor Keempat tuh ini bro Bouncer Bouncer Oh tau gue Bouncer Nah itu tuh ada ceritanya Yang ini kan kayak ayunan-ayunan bayi gitu kan Iya Yang bisa diputer-puter gini Iya Bisa otomatis Bisa otomatis Ada baterainya gitu kan Betul Nah itu ada ceritanya tuh kenapa gue akhirnya pake boncer Tapi gue beli Eh sorry Sewa Bukan beli waktu itu boncernya Oke awal-awal sewa Boncer tiga lagi Nek motor Bonceng tiga Bonceng tiga Terus Itu awal Boncer tuh ada kepanjangan ya? Apa tuh? Keboncer Terus cakep Bukan panten ya Terus Nah gue tuh pernah kejadian tuh waktu gue kerja di sebelumnya Iya Itu gue kerja shift-shiftan kan waktu itu kan Iya Salpan komplek Terus Terkerja pabrik Nah terus abis itu Gue dapet shift 2 waktu itu Shift Shift 2 dari Nah shift 2 itu dari Kalau shift 1 gini Terus Shift 3 gimana? Terus Dari mulai sore Sekitar jam 14 Sampai jam 12 Malam Malam Gue kerja waktu itu di bandara Oke Balik rumah gue di daerah Depok Sampai sana tuh mungkin sekitar jam 1 lah Sampai rumah 1 siang Panjang dong itu dari jam 4 sampai jam 1 Nah itu tuh Nama di jalan dong Mungkin kan Terus Gue sampai rumah tuh Gantian sama bini gendong anak Karena anak gue tuh tuh gak bisa Mungkin fase-fase dimana kan ada Fase bayi yang Gak bisa tidur seharian kan Maunya digendong aja Nah itu tuh gue kebagian Sampai rumah kebagian jagain anak Pas dia lagi gak bisa tidur Oke Jadi gue kan gak bisa tidur tuh Kasian tuh kan dia udah capek banget ya Akhirnya gantian Istirahat Dia tidur Gue gantian tuh Gue dari jam 1 1 lewat lah Sampai pagi gue gendong Karena taruh dikit nyala Taruh dikit nyala Kayak bom waktu ya Iya Akhirnya yaudah Aduh ini ada gak sih ya solusinya Karena itu berjalan beberapa hari Berkali-kali gitu loh Jadi lumayan juga ya Gue kerja juga capek kan Istirahat cuma sebentar Gue sampe Segini mata pandai gue Terus abis itu Akhirnya kita Cari-cari Ketemukan si boncer itu Nah alhamdulillahnya Cocok anak gue Sama boncer itu Sampai Kalau misalkan anak gue Gak pake Gue yang pake Berarti gede banget dong bro Boncernya Makanya Boncer 3 tadi gue Iya boncer 3 Iya Itu tuh Kalau gue kepake banget sih boncer itu bro Iya karena Ya itu kan dia bisa Otomatis goyang-goyang kan Kadang ada yang Bisa di set speednya Ada suara musik-musiknya juga kan Iya Gue punya 2 tuh Oh ada lu Gak pake tapi Oh iya Tapi dua-duanya kado Oh Sampai 2 boncernya Iya dua-duanya dikadoin gitu Ada yang satu yang Lumayan agak pricey gitu ya Yang kan dia keliatan tuh Materialnya Kalau yang lumayan agak pricey kan Besi biasanya kan gitu kan Yang dirakit-rakit dulu kan Rakit-rakit dulu Bernang-benang kemudian Iya cakep Gitu Nah yang kedua tuh Yang agak plastik gitu Bahannya Tapi ya tetep kuat sih Bukan plastik sih Apa namanya Almonium ya Almonium foil Bukan dong Itu mau buat bungkus rokok Almonium Apa yang pipa-pipa Almonium gitu kan Ya gitu kan ada Itu yang agak murah tuh Yang ratusan ribu Biasanya gitu Ya kan Ya kan ya betul ya Gue nanya nih Gue kagak apal Gue agak Gue soalnya dikasih Di kado Cuma gue tau aja gitu Tapi ya Untungnya gue gak beli sih Jadinya Pas gak begitu kepake Karena kalo gue itu Anak gue tuh ya Sama emaknya mulu Jadi tidur juga Sama emaknya Nete segala macem gitu Jadi Di gue tuh ya Ya Kayak tadi aja Box bayi aja Gue gak begitu kepake Gitu kan ya Jadi Ya karena Anak gue tuh Tidurnya di kasur Bareng gitu Jadi ya Yang kayak gitu-gitu Boncer sama box bayi Gue gak begitu kepake sih Oh pokoknya berhubungan sama Itu bayi tidur gak Terlalu kepake lu ya Ya Bantal kepake sih Oh iya Batu guling Apa yang berhubungan sama Anak gue tidur Iya bener juga Gak semuanya gitu Maksudnya yang terpisah gitu Sampai saat ini Gak kepake sih Box bayi Boxnya masih ada gak lu? Masih gue Masih? Masih Gue oke ya Sekarang jadi tempat tau gak Tapi jadi tempat boneka Jadi tempat bed cover Gitu-gitu Tapi masih kebuka Soalnya kalo bisa sih Di Kuncupin Kan kayak dirakit gitu kan Magar tapi ya Iya cuma kayak Aduh Menuh-menuhin tempat gitu kan Kalo dikuncupin juga Yaudah lah dibuka Jadi bisa buat Naruh-naruh bareng gitu Kalo gue jadi kamar mbak sekarang Balu tidur disitu Gak mungkin dong Kan balu gede Gak mungkin dong Kecil kayak gitu Mbak gue emang sukanya Mini size Tidaknya besi Tunggu gini dia Sambil gini lah gak Iya makanya Emang dia Mengenang masa bayi Iya 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 Kalo gue udah gue Kayaknya udah kemana tau dah Kayaknya Waktu Waktu temen gue Atau saudara gue Yang lahiran juga Gitu Lu kasih Iya Badi lu pake aja dah Gitu Cobain paling juga gak kepake Malung Ya tapi ada yang kepake kok Ada sih Iya maksudnya Banyak juga yang Yang mungkin itu Wah itu gue kepake banget disitu Gitu mungkin karena udah Udah di Maksudnya Bisa aja kan setelah netein Anaknya ditidurin disitu Gitu ada juga yang Kepake sebenernya Jadi ya Ya siapa tau yang Kepake ya Bisa hubungin saya Itu saya jual Box yang saya Full furnish lagi Iya Itu kalo ibaratnya Apa Barang elektron itu Jarang dipake tuh bro Masih Harganya masih tinggi gitu BNWT ya BNWT brand new with tech Oh iya Gue udah gak ada technya Like new Like new Kalo lu bro Yang masih kepake lagi Yang keempat Gendongan sih gue Oh gendongan Iya gendongan Ikay Ikay gendongan Ikay gendongan Gundongan Gue sempet bingung lagi Maaf nih bro Ilkay namanya lagi Ilkay gendongan Gendongan Nah itu gendongannya Gue tuh yang Ada satu brand Jadi gue emang investnya Agak lumayan mahal Di awal ya Ya maksudnya Untuk ukuran gendongan Gitu bro Pake kain juga bisa Ya gak sih Gitu ya Tapi kan Kenapa kita beli mahal Karena kenyamanan Ketika gendong Bisa lama-lama Gitu ya Dan sampe sekarang Kepake Karena itu bisa sampe Usia bayi Eh usia Berat badan Kan biasanya berat badan Berat badan bayi Berapa kilo gitu Dan anak gue sekarang tuh Masih suka pake Karena dia bisa Kalau yang sekarang Paling dia gendong belakang Gitu ya Terus Ya pokoknya Ada iket-iketnya lah Disini Dia sistemnya kunci Gitu kan Jadi dia tuh Kenapa dia mungkin Agak lebih mahal ya Karena bahannya Terus kayak Kekuatannya Sama Itu masangnya tuh Gak ribet Biasanya gitu Easy to use lah ya Easy to use Betul Nah itu Menurut gue Kepake banget tuh Dari dia kecil ya Dari mulai yang Ngadep-depan Ngadep belakang Ngadep kiblat Ngadep kiblat lagi ya Itu lu beli berapaan bro Kira-kira waktu itu Lumayan tuh Di atas 1 jutaan Oh Gitu Nah gue kemarin liat Lu nambah 100 ribu lagi Itu dapet fitur yang Bisa gendong sendiri bro Bisa gendong sendiri gimana Iya Mbak sini nih mbak Tolong gendongin akses 100 ribu nih mbak Ini dong Nyero orang Nyero orang Nyero orang Nambah 100 ribu tuh Nyero orang kan Iya Bisa masak tapi Bisa masak Iya betul Oh lu gendongan ya Iya gendongan gue Gue gendongan Ya kepake sih Cuman masih lebih memorable Yang tadi-tadi gue sebut Iya Sama satu lagi berarti gue ya Iya lu yang kelima Nah ini mungkin masih kepake Sampai sekarang bro Apa tuh Sterilizer Sterilizer Iya Oh buat alat makan Bisa Iya buat alat makan Nyuci Abis dicucikan tuh Dia butuh di steril kan Iya Karena kan Iya tadi namanya Kita anak pertama Gitu kan anak Satu-satunya Penghasilan terbaik Sampai alat makan pun Harus kita sterilin Segala macem Dan tuh kepake Sampai sekarang Oh iya Berapa barang Apa yang bisa masuk Itu Itu ngetrendnya pas pandemi tuh Iya ya Iya bahkan gue sebelum pandemi kan Oh lu Iya betul juga sih Iya Nah itu-itu gue pake sterilizer Makanya masih kepake Sampai sekarang Iya Kadang-kadang kalo pala gue Bukan steril Gue masukin pala gue Betul sterilin Mumet banget kan Aduh Aduh enak nih Tapi bukan fungsinya dong Itu pak Iya Iya gue masih kepake banget sih Sterilizer itu Dan itu lumayan Bukan lumayan sih Ya sangat-sangat Membantu banget lah Ketimbang kita Lap-lap Kepake Iya Karena itu bisa buat barang lu juga Betul Kayak gelas Mangkuk-mangkuk kecil Itu masih bisa sampe sekarang Iya Bener Bener Motor lu masih masuk Supra X Supra X masih masuk lagi Masih masuk Gede dong Abis disuci kan Tadi keringin diserilin Iya Iya Kayak gitu Kalo lu apa yang kelima Kelima gue Nah ini nih Kalo kelima itu gue Sepele ya Tapi sangat kepake Semaradona gak? Engga Sepele aja Karena sepele Semaradona Iya Seronaldo Semesi Seronario Iya Gue itu Irmaf Irmaf Kayak gini nih Oh Iya Yang buat Ke bioskop gitu-gitu gak sih? Atau ke pesawat ya? Pesawat Betul Ke keramaian Ke mall Gitu ya Jadi itu Masih kepake Amma anak gue sekarang sih Gitu ya Itu yang bisa Ada musik gak sih? Gak ada Yang bener-bener cuman buat itu doang ya? Jadi acapella dia Mem-mem-mem-mem-mem Gitu pas kita dengerin Di dalam yang gak pake musik dia Ya jadi Jadi dia cuma mengurangi Apa sih kalo Suara tuh desibel ya? Desibel Ya mengurangi desibel aja sih dia Nah itu gue kepakenya kenapa? Karena Ketika dia lagi tidur Itu supaya lebih Misalnya kita Dia lagi tidur Terus kita lagi di mall gitu ya Kadang-kadang tuh di mall Ada yang suka ngagetin musik Deng-deng-deng Gitu gitu Itu tapi lu lagi ganda Lagi jalan sama anak lu Dari samping ada yang gak gitu Pake musik Deng-deng-deng-deng Ada bareng say Deng-deng-deng Ya maksudnya kita gak tau lah Namanya tempat keramaian gitu Kadang-kadang suara tuh Bisa sangat bising lah ya Gitu Nah itu gue Pakein itu Jadi tidur dia tuh Bisa lebih nyenyak Maksudnya gak terganggu lah gitu ya Terus gue pernah Ngajak dia ke Festival gitu Terus pake itu Jadi dia juga gak terlalu berisik Kita juga masih bisa nikmatin Festival itu Nah itu Kepake sih Walaupun yang sekarang itu Anak gue udah agak kesempitan ya Gitu Makenya gitu Cuma itu Kepake banget Dan itu harganya pun cukup Kekasih Bisa terganggu gitu ya Jadi gue suka ngadoin Ngadoin itu tuh Earmuff itu tuh Gue gak pikiran gue kemarin Pake earmuff Mungkin lu ada beberapa momen Yang sebenernya butuh tuh Butuh Betul Gue baru notice sekarang malah Pas lu bilang tadi Kayak pas ke pesawat Ya pesawat juga Mungkin waktu ke beberapa Iya ke mall kali ya Yang lu bilang tadi Ada musik-musik yang mengganggu Tiba-tiba Barongsaha gitu Ada orang jualan speaker Yang apa namanya Kalau gak ini yang diramainnya Ayo 2 ribu lagi kak Ini kak Yang suaranya kadang digedein dulu Dan dikecilin gitu Atau membamba Electronic City Iya betul Nyalain Iya nyalain bassnya Eh tukang speaker tuh bro Kan ada beberapa speaker Kayak JBL Apa segala macem Nah itu tokonya Pastilah dia Masang musik kan Gak mungkin dia masang musik Orang dia jualan speaker kan Audio kan Gitu kan Masa murotal Bisa aja sih murotal Gak ada bassnya nih Iya gak ada bassnya kan Gitu Betul Ya itu tuh Gue kepake banget tuh Tapi iya sih Itu ide juga ya Ini mungkin juga sebagai Referensi ide ya Iya Siapa tau ada Bapak-bapak di luar sana Yang mau menjadi papa nih Gitu Atau temennya Temen kantor yang Anak keberlahiran Kasih apa ya Betul Itu ya Rekomendasi barang-barang dari kita Gitu ya Atau brand-brand juga Yang mau placement CD juga boleh Iya betul Kita review satu-satu Kita bisa banget kok Review-review Dari sisinya Dari sisi papa ya Betul Sisi papa Apalagi kalau misalkan nanti Buat newborn Bisa nanti kita bikin anak lagi Biar buat ada bayi Demi ada brand Social eksperimen kan langsung tuh Lucu banget Demi ada brand Kita punya anak lagi Ya namanya anak rejeki kan Betul Iya betul Bisa kita kondisikan lah ya Bisa Bisa lah Kita kondisikan Ya itu dari beberapa Yang kita sebut ya Dari POV kita ya POV kita gitu ya Mungkin ada Beberapa orang yang punya pendapat yang lain Ya gak apa-apa juga Gitu ya kan Gak apa-apa juga Siapa tau Tapi siapa tau ada yang Mengiakan yang kita sebut Gitu ya Ataupun misalkan ada brand yang di luar tadi kita sebutin Mau nyoba juga Ya gak apa-apa Bisa kita masukin ke top 6 nanti Top 6 ya Top 10 top 100 juga masih bisa Iya masih bisa Mesti kita bisa panjangin ini Durasinya ya Tapi ini saran ya dari gue ya Mungkin sebelum membeli Ada baiknya itu sewa dulu Betul Ya karena banyak banget sekarang Brand-brand yang bisa sewa dulu ya Contohnya adalah Salah satu tempat yaitu ini Nyebutin lagi Bisa sewa dulu nih gitu Untuk Nyobain nih anaknya Nyaman gak Pemakaiannya gimana Karena gue pernah Gue ini satu beli ya Beli itu Apa Pumping itu loh bro Oh iya Buat air susu Apa sih namanya Pumping ya Pumping Gue beli Dan itu Kayaknya Waktu itu Kontennya dia lagi bagus Gitu ya Di E-commerce juga lagi gede Gitu ya Tapi pas kepake Sorry pas gue udah beli Gak kepake banget gitu Karena lo yang nyoba Pas gue coba Gak keluar Merah Terus udah lemes gitu Sampai powernya Sampai yang paling tinggi Gak keluar keluar Ya dari bidang ya Terus geplak Pak salah Gitu sama yang jualan ya Gitu Gue udah komplit Salah Salah Ya gitu sih Jadi ada baiknya Mendingan di Sewa dulu ya Ya gitu sih Ya itu tadi yang gue beli Ternyata pas gue ini Liat sewa Ada yang recommended Bagus dan Gak begitu mahal Tapi ternyata Sangat Berfungsi gitu Jadi ada Better Sewa dulu sih Kayak tadi ya Stroller Car seat Karena beberapa dari list kita juga Kita ada yang sewa dulu kan Gitu ya Yang sifatnya barangnya gede Dan mahal gitu ya Itu better sewa dulu Gue setuju sih Jadi memang Anak kan cocok-cocokan sebenernya Betul Dan ada yang dipake jangka panjang Ada yang jangka pendek Ya Dan tadi lo sebutin juga kan Perlengkapan bayi itu Memang lumayan pricey ya Betul Jadi untuk mestiah satinya Mungkin karena kebutuhannya Juga cuma itu doang Ada susu lah Ada apa Segala macem Bisa dialokasikan ke budget yang lain Betul Jadi itu lebih wise Kalau disewa dulu kali ya Sewa dulu Terus ngeliat Fungsionalnya Yang pertama Fungsional dulu ya Jangan sampe ke harga dulu Ya Karena mungkin ada yang kayak gue Tadi car seat nih Eh sorry Bukan car seat Apa namanya Baby chair Baby chair Gue tuh murah under 300 ribu gitu ya Tapi fungsionalnya dia tuh Kepake sampe saat ini Betul Gitu sih Ya jadi yang liat fungsional dulu Kalau pun emang mahal Juga Bukan karena gengsi doang nih Brand mahal gitu Tapi ya karena Dia punya fitur atau fungsi Yang memang lebih bagus gitu Yang emang worth gitu lah Buat dibeli gitu sih Belum tentu yang mahal tuh cocok juga ya Buat anak kita Betul Ya Gitu Ya sekian dari kami ya Itu tadi ya Barang-barang yang kepake Sampai saat ini ya Dari kecil yang Kita pake sampai saat ini Ada yang cocok Ada yang sama Ada yang beda ya Ada yang sama Ada yang beda ya Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya Barapapapam Bap-ba